Hai teman-teman, kakak kali ini akan menggabungkan dinosaurus, brusiosaurus, dan triceratops, transformasi dinosaurus. Hasilnya jadi kayak gimana ya teman-teman? Coba tonton sampai akhir ya. Pertama kita siapkan alatnya dulu ya teman-teman. Dan obeng untuk membuka bautnya, agar bisa menggabungkan transformasi dinosaurusnya nanti. Ini ya teman-teman. Lalu kita lepaskan satu persatu ya teman-teman, untuk baut pengikatnya. Dari dinosaurus, brusiosaurus terlebih dahulu. Kita lepaskan Satu sisinya juga. Seperti ini. Lalu gantian yang dinosaurus triceratopsnya ya teman-teman. Kita copot di bagian sininya. Kemudian kita lepaskan bagian satunya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Agar dia bisa kendor sedikit. Jika melakukan transformasi, kita lepaskan kepala dinosaurusnya ya teman-teman. Dari brusiosaurus terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Dan yang satunya triceratops. Kita lepaskan. Nah, seperti ini ya. Setelah itu, kita pasangkan ya teman-teman. Transformasi dinosaurus. Kita ini pasangkan kepala triceratops ke tubuh brusiosaurus. Seperti ini. Kita lepaskan. Kita lepaskan. Kita lepaskan. Kita lepaskan. Dan satu sisinya lagi. Sekarang, kita pasangkan ke triceratops kepala brusiosaurus. Seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Kalau yang brusiosaurus ini tubuhnya dan kepalanya triceratops agak kurang cocok ya teman-teman. Dari segi warnanya. Dari warna yang sini terlalu gelap dan yang sini warna terang. Sedangkan yang brusiosaurus ini. Dia terlihat sangat cocok ya. Di sini dia tidak terlalu terang dan di sini warnanya agak gelap. Seperti ini ya. Menurut kalian, bagusan dinosaurus yang mana ya teman-teman? Yang triceratops atau yang brusiosaurus? Coba komen di kolom komentar bawah ya teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di kolom komentar. Terima kasih.